Mengenai film, Olga Lidia berangkat ke Cannes Perancis untuk mewakili Indonesia di ajang festival film Cannes 2015. Dan sebelum keberangkatannya, Olga Lidia mengaku gak bisa tidur. Waduh, kenapa ya? Sineas perfilman Tanah Air kembali menunjukkan eksistensinya di Kancah Internasional. Film pendek arahan sutradara muda Luki Kuswandi, yang berjudul The Fox Exploits The Tiger's Might, berhasil mewakili Indonesia dalam festival film Cannes 2015 di kategori Critics Week. Prestasi ini tentu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia, termasuk juga Olga Lidia, yang menjadi salah satu perwakilan Indonesia dalam Cannes Film Festival. Di Cannes itu memang ada semacam dua bagian gitu, yang pertama adalah kompetisi, yang lainnya adalah market screening terdapatkan. Nah, kalau untuk kompetisi, tahun ini, tiap kali mau nyebut Critics Week, saya agak menarik nafas, karena terus terang saya bangga banget film Indonesia bisa masuk dalam final Critics Week. Walaupun saya bukan bagian dari produsernya, tapi saya bagian dari Indonesia, dan ini film Indonesia gitu. Walaupun judulnya susah sekali, Fox Exploits The Tiger's Might gitu ya. Tapi, saya benar-benar berharap tanggal 22 Mei, film ini bisa menang. Dia sudah menyisihkan 1.400an film, dan menjadi satu dari 10 film saja. Olga Lidia memang menjadi salah satu sinias yang terlihat sangat antusias dalam mendukung film Indonesia agar dikenal di mata dunia. Bahkan sebelum keberangkatannya ke Cannes, Olga Lidia rela tidak tidur, demi membantu dan mempersiapkan segala keperluan delegasi sinias perfilman Indonesia untuk berangkat ke Festival Film Cannes, diselah kesibukannya memproduseri film terbarunya. Sebenarnya saya ngantuk karena belum tidur sama sekali semalaman, karena tahu bahwa akan meninggalkan Jakarta sampai 2 minggu, karena festivalnya dari tanggal 13 sampai tanggal 24, keperjalanan butuh satu hari sendiri, pulangnya juga butuh satu hari sendiri. Jadi, 11 malam berangkat, sampai Jakarta lagi baru tanggal 25, dan PR saya banyak, selain ngurusin keberangkatan teman-teman ini, juga ngurusin usaha saya sendiri, karena saya juga lagi produksi film, dan pertengahan bulan depan itu sudah mulai syuting. Ini agak gila juga, saya tinggalkan 2 minggu untuk panter saya, sudah dikejar ada 3 meeting sebelum saya terbang. Aduh, di pesawat kayaknya langsung begitu duduk, langsung tidur. Rela mengorbankan waktu dan tenaga yang cukup besar untuk Festival Film Cannes? Apa ya alasan Olga Lidia sehingga Rela melakukannya? Ini dunia saya, saya harus berjuangkannya, karena kan saya memang dari berangkat dari film, saya dari pemain, dan jadi sutradara film pendek, masih omnibus. Sekarang ini saya sedang memproduksi sebuah film. Jadi ya, it's a passion gitu, gak bisa saya tinggalin gitu. Kita doakan saja, semoga nantinya lebih banyak film karya anak bangsa yang sukses di Kancah Internasional. Salah satu misinya adalah mempromosikan 3 film yang akan tayang di sana, dan akan digelar hingga nanti tanggal 24 Mei. Dan jangan lupa juga, ada satu film Indonesia yang menjadi, masuk dalam nominasi film pendek, yang nantinya juga akan kita bisa lihat juga ya, di Festival Cannes 2015 ini. All right.